Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, seorang kakek berusia 76 tahun di Kabupaten Blora tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur hingga hamil. Modus yang digunakan, pelaku berpura-pura mengobati anak tirinya yang tidak bisa berbicara. Bu, kakek 76 tahun warga Kabupaten Blora ini hanya bisa pacrah saat dibawa petugas kepolisian ke lokasi gelar perkara di Mapolres tempat. We diamankan polisi karena diduga telah mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur berinisial V.I. Modus yang digunakan pelaku yakni menawarkan kepada korban mampu mengobati anaknya yang tidak bisa berbicara. Saat V.I. tidur di ruang depan, pelaku mendatangi korban dan menawarkan mengobati korban dengan rimbalan mau distubi setelah sembuh. Korban memenuhi permintaan pelaku dan terjadi persetubuhan sejak Oktober tahun 2023 sebanyak 7 kali hingga korban diketahui hamil. Polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah polisi mendapat laporan dari TE yakni ibu kandung korban. Setelah ibu korban memeriksakan korban di puskesmas medang, diketahui jika korban hamil dan mengakui jika pelakunya adalah ayah dirinya. Jadi bahwa hari, harinya ini lupa ini harinya karena kegiatannya tidak sekali. Jadi pada bulan Oktober 2023 itu pukul 08.00 di dalam rumah milik saudara TE. TE ini adalah pelapor. TE ini adalah pelapor dan juga ibu ya. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, polisi akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perhidungan Anak dengan encaman hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Belora, Heripurnomo, Anews melaporkan.